Saya akan jadi kursi ini Saya mau nunggu di sini Maka kita mulai Salam Salam Pertama-tama Saya akan ucap sumber kepada Tuhan Karena Anda Dan penyertanya kepada kita Kita masih diberikan kesempatan Untuk bisa berkumpul bersama-sama Dengan orang terkasih Sampai saat ini dan juga kita diberikan Kesempatan untuk kita bisa beribadah Bersama-sama di rumah di sini Dan yang kedua Saya akan ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gerson Jaman Lero Karena kalau mempunyai hati Terlebih khusus rumah Kita bisa berhidara bersama-sama Di tempat ini Dan yang ketiga Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gerson Jaman Lero Yang walaupun ada kesibukan Masih menempatkan waktu Untuk kita bisa beribadah bersama-sama Di Bapak Gerson di sini Dan yang memimpin Ibadah di saat sore hari itu Adalah Bapak Gerson Jaman Lero Saya terserahkan untuk kita Kita dalam 3 Selam untuk kita semua Selam Selam Kaum Bapak yang diberkati Tuhan Ada banyak orang yang tidak menyadari Apa yang menjadi kami Dan biarlah terang firmanmu Menuntun kami Supaya kami hidup Bukan hanya Asal hidup Tetapi kami hidup Yang memberi gua Sehingga kehidupan kami Berdampak Bagi sesama kami Dan untuk hormat dan kemuliaan Nama Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Masmur 1 Berbahagialah orang yang tidak berjalan Menurut nasihat orang pasif Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencermu'an Tetapi yang kesukaannya Ialah Taurat Tuhan Dan yang renungkan Taurat itu Siang dan malam Yesus pokok dan kitalah caranya Tinggallah di dalamnya Yesus pokok dan kitalah caranya Tinggallah di dalamnya Yesus pokok dan kitalah caranya Tinggallah di dalamnya Pastilah kau akan berbuat Terpilih dari Marku 11 Ayat 12 Hingga ayatnya yang ke-14 Kita akan baca secara bersama-sama Dalam hitungan yang ketiga 3, 2, 1 Yesus menutup pohon arah Keesokan harinya Sesudah Yesus dan kedua belas mulutnya Meninggalkan Betania Yesus di salah sepapak Dan lebih jauh Ia melihat pohon arah yang sudah terakhir Ia mendekatinya Untuk melihat Kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu Tetapi waktu ia tiba di situ Ia tidak mendapat apa-apa Selain daun-daun saja Sebab memang Ketemu si buah Maka katanya kepada pohon itu Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya Dan murid-muridnya pun mendengarnya Demikian terima kasih Tuhan Selamat datang kembali Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!